Nah kita sudah berhasil menampilkan seluruh ya, seluruh title dan body-nya. Selanjutnya kita akan menampilkan detailnya, detail masing-masing gitu. Jadi ini kan seluruh data ya, kalau mau ambil satu seperti apa caranya. Ini kita coba balik lagi ke bagian, kita mulai dari view, ini kita copy saja, kita buat disini namanya postdetail request,id. All ini kita ganti jadi get, get id sama dengan id. Lalu postlist ini kita ubah jadi postdetail. Nah ini jatuhnya jalan, sudah tapi kita belum bisa menampilannya lalu, kita ke bagian urls-nya. Disini kita tambahkan, ya kita copykan dulu ini, copy, kita paste. Disini kita ubah jadi postdetail. Di sini juga kita buat postdetail. Ini kita ubah jadi detail. garis moving id. Jadi konsepnya nanti, root utama, slash detail, slash id. Ini sudah berhasil, kalau kita jawabkan. Oh ya, kita balik lagi ke bagian postlistnya. postlistnya, postlistnya disini kita ganti. Eh ya, mungkin kita gantiin. Kita bingkat dulu. Kita buat satu link. link. Begitu. Ini kita paste disini. Dan disini kita tambahkan lagi. Namanya data.id. Jadi kalau kita jalankan. Nah, dia sudah aktif ya. Tapi disini dia langsung ke id dari root utama. Kita balik lagi. Konsepnya kita buat seperti ini. Jadi detail, baru id. Selanjutnya. Apakah sudah jalan. Kalau kita klik. Nah, dia akan. Error. Template doesn't exit. Karena dia tiba post detailnya belum kita buat. Kita buat disini. New file. Post. Detail. Cutter file. Disini kita. Buat. Sama aja ya. Kita copy aja dari sini. Kita copy. Kita taruh disini. Apakah sudah jalan. Apakah sudah jalan. Nah, dia sudah jalan. Tapi. Belum tampil. Caranya disini. Kita tambahkan. Kita taruh disini. Kita taruh. Heaternya kita taruh. Ini detail data. dan ini kita dapetnya data sedangkan kita buat disininya pause, maka kita ganti saja disininya menjadi data kalau kita jadi data ini kita kirim ke sini kalau kita refresh nah dia akan tampil ini detail data atau taruhnya di disini dihapus tapi kita akan coba tambahkan biar dia nginduk ke kontennya kita extend base-nya sama blok konten jadi disini kita extend 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 dia gak otomatis di sini extend base html dia gak mau jadi jadi manual jadi manual itu html itu upload base bukan base lalu apakah udah jalan nah disini kita belum menambahkan ini blog kontennya jadi kita tambahkan blog konten juga disini blog konten lalu disini kita buat blog konten nah biar enak kalau kita jalankan nah dia tampil udah memperbo bootstrap ya jadi lebih menarik lagi kalau kita klik yang lain oke saya berhasil membuat selaku nah ini tampilannya oke kita sudah berhasil membuat detail oke 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 oke